Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Justina Yustin Mirwanda Dian, NIM 200-303-0115, kelasia semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusantara Cendana Kupang 2020. Baik, terima kasih atas kesempatan yang dilakukan pada saya. Kali ini saya akan mereview buku Berteori Politik Kebajikan Konfensianisme oleh Sukmon Kim untuk memenuhi tugas ke-10 mata kuliah pengantar ilmu politik. Bapak 1, Minat, Moralitas, dan Konfensianisme Positif Dalam bab sebelumnya, kami mencatat bahwa ada dua dimensi politik kebajikan konfensianisme positif dan negatif dan kusi membawa kegagasan mitius yang kurang berkembang tentang konfensianisme positif ke hasil penuh dengan cara aktif menjelaskan perang penting yang dapat dimainkan oleh kepentingan material menciptakan dan memelihara totalan sipil politik konfensianisme dalam membedakan antara konfensian negatif dan negatif sebagai dua mode yang berbeda dalam menjalankan politik kebajikan konfensianisme. Bagaimanapun jauh dari niat saya untuk menyatakan bahwa mereka tidak sesuai atau saling eksklusif, faktanya mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama dari politik kebajikan konfensianisme dan mereka bergabung untuk memunculkan dinamika politik yang menarik dan sekaligus memungkinkan dan membatasi kekuatan politik penuasa. Bab dua, kebajikan ritual dan konstitusionalisme Di antara istilah dan konsep konfensianisme, kesempurna ritual dapat memberikan acara yang bermanfaat untuk menggunakan idiom budaya konfensianisme untuk proyek pembentukan konstitusionalisme ini karena gagasan konfensianisme tentang lid terletak di persimpangan politik dan pendidikan. Itu adalah kombinasi yang luar biasa antara pendidikan, pengembangan diri, pelatihan, disipil, pengekangan, otoritas, dan legitimasi. Dan bisa dibilang, inilah yang telah kita nanti dalam bab satu. Perkenaan dengan teori politik mecus dan kursi tentang konfensianisme negatif dan positif, sepun saya secara sadar menghindari menjelaskan dua dimensi politik kebajikan konfensianisme secara ekspresif dalam kerangka konstitusionalisme tanpa melibatkan mecus dan kursi dengan konsepsi konstitusionalisme berat modern. Saya bermaksud untuk menyeroti dalam bab ini beberapa elemen penting konstitusional dalam pemikiran politik mereka dalam kaitannya dengan alat konseptual mereka sendiri seperti kebijakan dan ritual. Bagaimanapun, hanyalah salah satu komponen miskin penting yang menopang dinamika konstitusional seperti kebijakan konfensianisme meskipun konfensius kembali mendefiniskan pemerintahan dalam istilah koreksi atau penguasa serta rakyat dan menyajikan li sebagai seperangkat-perangkat institusional yang kompleks untuk mencapai koreksi moral non-koersi semacam itu. Ini tidak berarti bahwa politik kebajikan konfensianisme secara langsung dianalogikan dengan etika ritual atau aturan dengan ritual. Salah satu masalah kritis dan memahami dimensi negatif atau membatasi dari politik kebajikan konfensianisme secara eksklusif dalam istilah aturan dengan ritual adalah bahwa ia tidak berlaku adil untuk sisi lain dari politik kebajikan konfensianisme yang sering diidentifikasikan dalam istilah aturan berdasarkan kebajikan atau politik kebajikan yang memahami disensi pemerintah sebagai yang terdiri atas penyembangan moral rakyat oleh kekuatan transformatif dan kebajikan moral penguasa. 3. Ritual Sebelum dan Sesudah Moral Virtu dan If Virtu Mengapa ada karakteristis li yang sangat berbeda dalam studi kontemporal? Struktur semiotik yang memungkinkan perang di satu sisi dan kebajikan yang merupakan penyusun karakter moral yang tangguh di sisi lain? TKTK yang tampak ini bagaimanapun tidak menghirankan jika struktur monistik dari ketika kebajikan konfensianisme diperhitungkan yang saya tanggal di bab lima ini dalam istilah monistik kebajikan monisme kebajikan konfensianisme menarik perhatian pada aspek struktural dari ketika kebajikan konfensianisme yang tidak mengijikan pemisahan atau republikan antara pribadi dan publik dan antara moral dan sipil. Perbedaan antara moral dan kewarnaegaraan atau ketidakan sangat erat kaitannya dengan konteks saat ini di mana kita menyelidiki sifat li sebagai kebajikan konfensianisme. Di bab ini, saya menyelidiki pertanyaan tentang bagaimana kita harus memahami dimensi moral dan kewarnaegaraan dari kebajikan konfensianisme dengan fokus khusus pada li. Alih-alih menunjukkan kembali pertanyaan yang banyak didiskusikan tentang bagaimana li secara internal terkait dengan rent atau apakah berlatih li melibatkan hak pilihan moral. Di sini, saya fokus pada sifat li sebagai kebajikan dengan memeriksa dua setatan klaksi yang disarankan oleh matrius dan kusi masih dalam paradigma bersama kewujud kebajikan konfensianisme. Li terutama sebagai kebajikan moral dan Li terutama sebagai kebajikan sipil. Tujuan utama dari bab ini adalah untuk mengkaji bagaimana akhaut yang berbeda mereka dan mereka dari sifat manusia dan dalam pemahaman mereka sama-sama berbeda dari keadaan Allah yaitu para Li negara. Pemimpin mereka untuk mendekati sifat Li berbeda dalam kaitannya dengan politik. Bab empat, Fiskologi Konfensianisme Negatif Sebuah argumen konfensianisme untuk kebebasan politik mirip dengan cara WM, Theodore, dan Brini mengaitkan tradisi liberal dengan konfensianisme. Kedua, saya mengatribusi Fiskologi, asal-usul Fiskologi, dan kataristik politik, kunci dari real politik, sebuah mode politik yang benar-benar terlepas dari masalah moral atau etika dengan mengacu pada konsep netizen tentang orang-orang yang lebih tinggi dan dengan menafisirkan sebagai penguasa politik yang diidealkan dalam real politik. Argumen serta saya adalah bahwa dalam teori politik mitius, ikutan moral konfensianisme seumpung pada awalnya merupakan kualitas individu murni mengalami transformasi yang luar biasa dalam perjalanan keterlibatan yang kuat dengan real politik menjadi sesuatu bentuk kebebasan politik dengan demikian memunculkan kebetulan politik dan konstitusional yang kuat mengeklaim konsenisme negatif dari moral hero smith to political liberty diberi revisten WM Tididore dan beri adalah salah satu cara salah satu yang pertama serdana konfensius kontroporan yang memberikan keutamaan moral konfensian dan rasa yang kuat mereka dunia ini bisa transcendental mencapai dan termisi why liberal interpretasi sebagai moral politik lokomotif mendorong kuhucu untuk mencapai biasa repolitik sementara mencabut mencabut tradisi liberal dan konfensianisme yang berasal dari pemikiran moral dan politik konfensius dan terutama misius dalam istilah individualisme moral diberi juga mencabut kebebasan moral produk samping yang penting dari pengembangan diri moral sebagai konsentus kebebasan politik melalui politik kekuasaan otoritis bab lima aturan hegemonik antara baik dan jahat pandangan mencus apapun yang menyimpang dari jalan raya secara produktif menentangnya karena itu hanya ada dua cara dan tidak ada diantaranya sepanjang mengisi orang yang mencus tentang jalan pun yang cukup aneh ketika ia mengkritik pemerintahan Raja Hul dari Liang dan Raja Huan dari Ki dua pengikut badau yang paling bersemangat di jaman medjus tidak ada pernyataan yang lebih keras dari pernyataan berikut yang ditawarkan oleh medjus berkenaan dengan badau dalam bab ini saya telah memeriksa perhatian komposen ekspekusi yang diperbahu tentang nilai moral yang politik badau yang sering dikaitkan dengan geopolitik legalisme dan dengan demikian diakini sangat bertentangan dengan jalan raya terutama dibandingkan dengan medjus yang pertama alih teori politik yang bergular dengan badau sebagai mode talentu dan negara dan pemerintahan dan pemikiran politiknya perhatian khusus dibayangkan kepada bagaimana dalam pandangan khusus badau dapat membuat kedua negara dan masyarakat antar-terata dengan baik dan moral yang layak dalam bagian menutup ini saya membahas implikasi teori politik komposen yang diberluas dari cita-tengara diskusi tentang badau karena pengaruh mengejutkan dari otodoksi mecian dalam konfesialisme kemudian terutama cenggu neon konfesialisme otodok dan karena ada mencian konfesialisme ini agama operasi menutupi di mana di mana seperti yang dibahas dalam bab 4 negatif mencuri ini di konfesialisme pro period kita mencenderung lupa bahwa konfesialisme tidak pernah menolak moral politik signifikasi dan budaya dan konfesialisme keuncul sama pentingnya saya adalah untuk melindungi dan menjaga keuncul budaya dan moral politik atau konsti tentu anal pesanan dari distribasi atau berbanmu dalam bab 1 saya menyebut aspek yang memungkinkan kebajikan konfesialisme ini sebagai konfesialisme positif yang menetapkan bahwa penuasa terlepas dari apakah dia sepulnya berbudi luhur atau tidak sebagai pribadi yang menjalankan kekuasaan politik secara otoriatif dan negara dukungan rakyat yang substantif bab 6 tanggung jawab untuk semua di bawah surga surga diakini tertemua oleh Matthew sebab penguasa universal ini dianugrah kemurahan hati surga dan misalnya adalah untuk meneruskan kepada orang-orang yang diperintah melalui kebajikan moralnya saluran yang melalui menjadi perantara antara surga dan rakyat menarik yang terakhir untuk menjadi subjek surga menurut teori politik konfesialisme politik konfesialisme yang berbudi luhur melibatkan kebijakan publik yang penuh kebajikan yang menciptakan dan menumpang kondisi sosial ekonomi bagaimana rakyat dapat menikmati kecukupan ekonomi dan menjalankan hidup moral yang berkembang sumber dari kebajikan publik seperti itu selalu berasal dari penguasa kebajikan moral sebagai anurga surga namun politik kebajikan konfesialisme tidak hanya tentang hubungan vertikal penguasa dengan surga karena itu ketentuan kedua sementara keopensi yang kelasik berjuang untuk mengubah setidaknya satu dari penguasa kontroporan mereka sebuah bijak raja mereka juga meninggalkan bahwa tujuan utama politik kebajikan konfesialisme adalah untuk membuat orang-orang secara moral ditinggikan dengan mendidik mereka dengan ritual dilembagakan oleh mantan raja sagi para penganut konfesialisme klasik sangat yakin bahwa pemerintahan yang baik hanya mungkin jika putih didasar kepada kebajikan moral baik dari penguasa maupun yang dikuasai sementara karakter moral penguasa atau kisma moral mengaspirasi orang-orang menuju kebaikan moral orang-orang yang secara moral tinggi mendukung pemerintah yang dijalankan oleh penguasa yang berbudilu tidak hanya atas dasar kehatian dan instrumental tetapi secara sinis dari hati mereka menemukan bentuknya yang baik menyenangkan pendidik secara moral dan dengan demikian secara instrik seberharga seperti yang kita bahas di bab satu dengan demikian dua ketentuan politik kebajikan konfesialisme berbicara untuk otoritas moral penguasa di satu sisi dan kelegitimasi moral di sisi lain yang bergabung untuk membuat sebuah pemerintahan yang pada dasarnya yang pada prinsipnya berskala global yang membentang di semua di bawah langit suatu kebaikan pemerintah sekian dan terima kasih